Halo? Halo? Podcast Network Asia Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas 5 rekomendasi kisah inspiratif terbaik versi Sikutu Buku. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Karena sekarang sudah masuk awal tahun 2022, pasti banyak dari kalian yang membuat resolusi dan rencana masa depan. Nah, saya ingin memberikan beberapa kisah inspiratif yang mungkin saja menarik untuk kamu tonton. Kisah inspiratif pertama yang saya rekomendasikan adalah kisah inspiratif dari Benjamin Ahmed atau biasa dikenal sebagai Ben. Seorang anak berusia 12 tahun dari Inggris yang mendapatkan 400 ribu dolar atau setara dengan 5,6 miliar rupiah atas penjualan NFT. Selain sekolah, dia juga menikmati berenang, taekwondo, dan belajar cara menulis kode komputer. Pada usianya 5 tahun, Ben mulai belajar soal programming komputer ketika melihat ayahnya bekerja sebagai web developer. Lama-kelamaan, dia mulai menguasai banyak hal, mulai dari HTML hingga ke bahasa program yang lebih tinggi seperti JavaScript dan lainnya. Namun pada awal tahun 2021, Ben mulai tertarik dengan dunia NFT karena kamu bisa memindahkan kepemilikan melalui teknologi blockchain. Dia belajar teknologi ini melalui online tutorial dan mentor yang ditemuinya di komunitas Discord. Ben mulai membuat koleksi NFT pertamanya yang berisi 40 avatar berpiksel warna-warni yang disebut sebagai Minecraft YH. Koleksi ini dibuatnya karena terinspirasi dari Minecraft. Dia lalu membuat karya seni tersebut dan membuat kodenya. Di saat awal, koleksinya tidak langsung terjual laris, tapi cukup baik. Ben melihat proyek ini sebagai pengalaman untuk belajar daripada untuk mendapatkan uang. Pada bulan Juni 2021, dia mulai membuat kode untuk koleksi NFT terbarunya yang diberi nama Weird Wells. Proyek ini berisi 3.350 ikan paus berpiksel dengan berbagai karakter, misalnya zombie, alien, dan sebagainya. Tanpa disangka, Ben ibaratnya mendapat durian runtuh. Valuasi NFT-nya naik tinggi dan langsung terjual dalam waktu 9 jam pertama. Dia tidak hanya mendapat keuntungan atas penjualan NFT di awal, namun sebagai pembuat karya, dia juga mendapat 2.5% royalty setiap kali karyanya berpindah ke pemilikan. Kisah inspiratif kedua yang saya rekomendasikan adalah kisah inspiratif dari Bustaman, pendiri dari restoran sederhana. Berawal dari tukang cuci piring di restoran, dia mampu berjuang keras hingga akhirnya menjadi pengusaha sukses. Bustaman berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan petani dan ibunya telah meninggal dunia saat usianya baru 6 tahun. Pendidikannya juga sangat terbatas. Bustaman hanya lulusan kelas 2 sekolah rakyat atau setara dengan sekolah dasar. Dia terpaksa tidak bisa bersekolah karena saat itu sudah tidak ada biaya untuk pendidikan. Pada umur 12 tahun, Bustaman ikut ayahnya dan memutuskan untuk meninggalkan kapung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hingga suatu hari, dia mulai berkenalan dengan pedagang makanan lain asal Solok, Sumatera Utara yang membuka usaha di samping warungnya. Ketika Bustaman mencoba makanannya, ternyata enak. Dia pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan pemiliknya dan minta diajari untuk memasak. Beruntungnya, pemilik warung sebelah tidak pelit ilmu. Dia langsung meminta Bustaman untuk menuliskan resepnya. Keahlian baru inilah yang lambat laun buat usahanya semakin ramai. Kebaikan hati pemilik warung sebelah juga membekas di hati Bustaman. Ketika dirinya sukses menjadi pemilik usaha kuliner, dia tidak pelit membagikan semua ilmunya kepada karyawan. Tidak jarang juga karyawan yang memutuskan untuk keluar dan membuka usahanya sendiri. Bustaman punya prinsip, kalau kita tidak mau memberikan ilmu kepada orang lain, kita tidak akan maju. Uniknya, dirinya justru bangga ketika melihat karyawannya sendiri sudah mandiri dan sukses membuka usahanya sendiri. Kisah inspiratif ketiga yang saya rekomendasikan adalah kisah inspiratif dari Muhammad Sadat, founder dan CEO dari Erigo. Beberapa waktu lalu, Erigo sempat membuat heboh media sosial saat iklannya terpasang di salah satu gedung yang berlokasi di destinasi ikonik Times Square, New York, Amerika Serikat. Berawal dari 11 orang, sekarang Sadat bisa berbangga atas pencapaiannya hingga ke negeri pemansam. Perjalanan yang dialami oleh Sadat untuk bisa ke titik sekarang juga tidak mudah. Bahkan dirinya harus berhenti kuliah untuk fokus melunasi hutang yang menunggunung. Di waktu awal berbisnis, bisnis yang dijalankan mengalami pasang surut. Sebagai contoh, saat itu Sadat mengikuti pameran di Malaysia. Biaya operasional cukup bengkak hingga mencapai 25 juta. Namun omsetnya hanya 5 juta rupiah. Sadat pun bercerita beberapa pameran yang diikuti, bukannya untung, malah merugi. Misalnya saat pameran di Surabaya dan Makassar. Hal ini disebabkan biaya operasional yang tinggi untuk sewa tempat dan diskon untuk menarik pembeli. Di fase terpuruknya, orang tua Sadat sempat harus jual ruko, jual aset yang mereka miliki, demi mendukung usaha anaknya. Dorongan material dan doa dari orang tua inilah yang buat Sadat terus kuat dalam menjalankan bisnis, hingga bahkan berhasil masuk ke pasar Amerika Serikat pada April 2021 lalu. Ini merupakan bukti bahwa produk lokal Indonesia mampu bersaing dan punya potensi di mancanegara. Bagi Sadat, ini bukanlah pencapaian akhir, namun sebuah titik awal perjalanan untuk terus berkembang dan memperluas bisnis erigo. Kisah Sadat bisa menjadi inspirasi kita semua yang masih berjuang mengembangkan usaha. Kini produknya tidak hanya diminati di dalam negeri, namun juga tersedia di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan yang terbaru di Amerika Serikat. Kisah inspiratif keempat yang saya rekomendasikan adalah kisah inspiratif dari Melanie Perkins, yang merupakan founder dan CEO dari Canva. Melanie merupakan mahasiswa dropout. Bisnisnya ditolak 100 kali, hingga akhirnya berhasil mendirikan Canva dengan valuasi mencapai 15 miliar dolar atau setara dengan 210 triliun rupiah. Selain dikenal sebagai miliarder di Australia, Melanie dan suaminya memberikan 30% saham mereka di Canva kepada Canva Foundation, yang akan digunakan untuk kegiatan amal. Bagi Melanie, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya bukanlah tujuan hidup. Bahkan dia sempat mengatakan, walaupun banyak orang yang mengatakan kalau mereka adalah miliarder, tapi Melanie dan suaminya tidak pernah merasa seperti itu, karena bagi mereka, uang tersebut hanyalah titipan belaka. Rencana pertama Canva adalah untuk mendonasikan 10 juta dolar atau setara dengan 140 miliar rupiah kepada organisasi Nirlaba Gift Directly untuk didistribusikan kepada keluarga ekonomi rentan di Afrika Selatan. Bukan hanya itu, Canva juga berkomitmen untuk menanam satu pohon di setiap pesanan cetak yang dilayaninya. Gak saat ini telah mencapai lebih dari 2 juta pohon. Kisah inspiratif kelima yang saya rekomendasikan adalah kisah inspiratif dari Muhammad Yusuf Hamka. Dari yang awalnya pedagang es mambo, Kiti menjadi salah satu pemilik dari perusahaan jalan tol dalam kota di Jakarta. Bukan hanya kaya raya, Yusuf merupakan sosok yang dermawan. Dia selalu mengingatkan kalau apapun yang dia miliki saat ini berkat pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai gambaran, sejak tahun 2011, Yusuf selalu menggelar acara buka puasa gratis selama bulan suci Ramadan. Namun sejak berusia 60 tahun, Yusuf tersadarkan kalau beramal jangan hanya di bulan Ramadan saja. Padahal rezeki yang diterima oleh Yusuf ditikmatinya setiap hari. Berbekal pemikiran tersebut, Yusuf lalu berencana untuk beramal setiap hari melalui nasi kuning. Menu ini dipilihnya karena teringat perjuangan ibunya dulu saat berdagang nasi kuning seharga Rp3.000 di Samarinda. Ini merupakan cara Yusuf menghargai jasa orang tuanya dan bernostalgia. Jadi, melalui warung pojok halal, Yusuf menjual nasi kuning, sayur, dan lauk pauk. Tujuannya untuk menyediakan makanan bagi duafa dan masyarakat yang tidak mampu. Nah, tadi adalah 5 kisah inspiratif terbaik 2021 versi Sikutu Buku. Saya tahu, pasti masih banyak kisah inspiratif lain yang bagus banget tapi tidak masuk ke dalam video ini. Kamu bisa langsung nonton di playlist kisah inspiratif di channel Sikutu Buku ya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun, dan apapun. Terima kasih telah menonton!